assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang budiman kali ini kita akan membicarakan kemunduran kerajaan majapahit kita pakai referensi buku atlas wali songo karangan agu sunyoto almarhum kemunduran majapahit mulai tampak ketika Prabu Wikrama Wardana terlibat perselisihan bersenjata dengan saudara iparnya Bre Wirabumi dalam perang suksesi memperebutkan tahta majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 sampai 1405 perang itu disebut paregrek bermakna perang yang berlangsung saling tarik ulur dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat perang suksesi itu ternyata menguras kekuatan majapahit sebab dua tahun sebelum itu kekuatan majapahit sudah terkuras akibat pemberontakan parameswara di Palembang yang berakibat Palembang jatuh ke tangan kawanan bajak laut Cina dalam perang paregrek itu Bre Wirabumi mengalami kekalahan ia melarikan diri dengan naik perahu di malam hari tetapi ia diburu oleh Bre Narapati dalam perburuan itu Bre Wirabumi tertangkap dan kepalanya dipenggal oleh Bre Narapati kepala Bre Wirabumi dibawa ke majapahit kepala Wirabumi itu kemudian dicandikan di lung candi makamnya disebut Grisapura dalam pertempuran sengit itu tidak kurang dari 170 orang prajurit perutusan Kaisar Cina yang dibawa laksamana Cheng Ho sedang berada di belambangan ikut terbunuh karena salah paham Wikrama Wardana kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina menurut Grunewald dalam historical notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources atau di video kita yang lain kita sebut Nusantara dalam catatan Tionghoa Kaisar Cina menyesali kejadian itu dan kemudian meminta ganti rugi sebesar 60 ribu tail emas tetapi ganti rugi itu hanya dibayar 10 ribu tail emas oleh Wikrama Wardana dan sisanya dibebaskan oleh Kaisar setelah perang paregrek selesai ternyata majapahit masih dihadang sejumlah pemberontakan terutama saat Wikrama Wardana mangkat digantikan oleh putrinya Rani Suhita dalam cerita tutur Jawa Bali bertajuk Usana Jawa dan Paman Cangah dikisahkan bahwa Arya Damar dari Palembang telah berperang dan menaklukkan seluruh Bali hal itu tidak bisa ditafsirkan lain kecuali terjadi pemberontakan di Bali sebab sejak era Mahapati Gajah Mada seluruh Bali sudah takluk kepada Majapahit setelah menaklukkan Bali Arya Damar dikisahkan menumpas pemberontakan yang terjadi di Pasunggiri bahkan kemudian Arya Damar menumpas pemberontakan Bredaha putra Brewirabumi pada tahun 1356 Saka atau 1434 Masehi yang menurut para raton Bredaha sempat menguasai Istana Majapahit di bawah Rani Suhita selain terjadi pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah kekuatan Majapahit semakin dilemahkan oleh terjadinya penyingkiran terhadap tokoh-tokoh unggul yang berjasa kepada kerajaan sebagaimana umumnya sebuah kekuasaan yang sudah tua pada akhir usia senjanya tahta Majapahit yang sudah suram itu dilingkari intrik-intrik dalam perebutan kekuasaan dan jabatan yang menyulut konflik internal dan bermuara pada pelemahan kekuatan kekuasaan sejarah mencatat lewat berbagai intrik dan berbagai macam fitnah para tokoh yang jujur, setia, kuat, dan unggul secara bergantian tersingkir dari lingkaran kekuasaan tanpa sebab dan alasan yang jelas misal jabatan Mahapahit Majapahit yang dipegang oleh Tuan Kanaka sejak tahun 1332 Saka atau 1410 Masehi mendadak diganti pada tahun 1352 Saka atau 1430 Masehi dan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali menjilat dan menyenangkan atasan Tuan Kanaka dipensiun dari Jabatan Mahapahit Majapahit tanpa alasan yang jelas Ratu Anggabaya Bre Narapati tokoh yang berjasa besar dalam penumpasan pemberontakan Bre Wirabumi tiba-tiba dijatuhi hukuman mati pada tahun 1355 Saka atau 1430 Masehi tidak lama setelah Mahapati Mangkubumi Tuan Kanaka dipensiun Arya Damar Putra Sri Kertawijaya Adik Rani Suhita pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan Pasunggiri Bali dan Bredaha disingkirkan jauh dari Ibu Kota dengan ditunjuk sebagai Adipati Palembang Yang menurut catatan dinasti Ming, dewasa itu Palembang dikuasai para petualang dan perampok Cina Sejak era Liang Tauming, yang dilanjutkan Chen Shui, Shi Chin Ching, dan Shi Chishun Yang semuanya berlagak sebagai raja Kekuasaan Rani Suhita berakhir sampai wafatnya Tahun 1447 Masehi Karena tidak dikaruniai putra, ia digantikan adik laki-lakinya, Diyah Kertawijaya Yang naik tahta Majapahit dengan nama Abiseka Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakrama Wardana Dalam Babat Tanah Jawi, Diyah Kertawijaya disebut dengan nama Raden Alit Yang setelah menjadi raja bergelar Prabu Brawijaya V Penyebutan Brawijaya V dalam Babat Tanah Jawi ini Dapat dipahami mengingat Sri Prabu Kertawijaya Dalam urutan pemerintahan yang syah di Majapahit Menempati urutan raja laki-laki kelima Yaitu sejak Sri Prabu Kertarajasa Jaya Wardana Sri Prabu Jaya Negara Sri Prabu Rajasa Negara Sri Prabu Wikrama Wardana Dan Sri Prabu Kertawijaya Sri Prabu Kertawijaya dikenal sebagai Maharaja Majapahit Pertama yang menaruh perhatian besar kepada perkembangan agama Islam Hal itu terjadi karena selain ia memiliki kawan-kawan dan kerabat Serta pembantu-pembantu beragama Islam Dua orang istrinya yang berasal dari Champa dan Cina adalah Muslimah Sebagian putra-putra Sri Prabu Kertawijaya diketahui Sebagai pemeluk agama Islam Berdasarkan sumber historiografi Seperti Babat Ponorogo Babat Inggrisik Babat Pengging Babat Sembar Serat Kanda Dan naskah-naskah berisi silsilah keturunan Prabu Brawijaya V Atau Sri Kertawijaya Seperti Tedak Dermayudan Tedak Puspo Negaran Pustaka Darah Agung Silsilah Jaya Lelana Serat Darah Layang Kekancingan Diketahui bahwa Sri Prabu Kertawijaya Atau Brawijaya V Memiliki sejumlah putra beragama Islam Seperti Aryodamar Adipati Palembang Raden Arak Kali Batara Katwang Adipati Ponorogo Arya Lembu Peteng Adipati Pamadegan Arya Menak Koncar Adipati Lumajang Raden Patah Adipati Demak Raden Bondan Kejawen Kiai Ageng Tarup II Raden Dandun Wangsa Prana Gelar Seh Belabelu Selain Sebagai Istri Dan Sebagian Putra Putranya Beragama Islam Sejumlah Kebijakan Yang Ditetapkan Sri Prabu Kertawijaya Tampak Sekali Memberi Peluang Bagi Orang-Orang Yang Beragama Islam Untuk Memegang Jabatan Penting Di Majapahit Arya Teja Yang Dikenal Sebagai Seorang Muslim Di Angkat Menjadi Adipati Tuban Jika Para Sahabat Pergi Ke Tuban Kita Masih Bisa Melihat Makam Arya Teja Satu Makam Dengan Arya Ronggolawe yang Terkenal Arya Lembu Surah Yang Muslim Di Angkat Menjadi Raja Surabaya Jadi Kalau Ada Kata Lembu Berarti Dia Adalah Bangsawan Majapahit Kemenakan Jahu Istrinya Yang Bernama Sayyid S Telah Diangkat Sebagai Anak Dan Dianugerahi Gelar Syekh Suta Maharaja Dan Kemudian Diangkat Menjadi Adipati Kendal Kemenakan Istrinya Yang Lain Yaitu Ali Rahmatullah Diangkat Sebagai Imam Di Surabaya Dan Kemudian Dijadikan Bupati Di Surabaya Kakak Ali Rahmatullah Yang Bernama Ali Murtado Asal Negeri Campa Diangkat Menjadi Imam Di Masjid Gresik Dengan Gelar Raja Pandita Sementara Itu Kemenakan Istrinya Yang Bernama Bu Rereh Atau Abu Hurairah Diangkat Sebagai Lebah Di Wirasabah Di Mojo Agung Sampai Disini Dulu Sahabat Kita Akan Lanjutkan Ke Video Lainnya Terima Kasih Sampai Terima kasih.